Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Assalamualaikum siang selamat berjumpa kembali Tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat Tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Lesti Kejora ya Yang katakan ini soal Rizky Bilar sebelum tidur Ada juga kabar lainnya yang tentunya akan mimin sampaikan di siang hari ini ya sahabat leslar Simak dan tonton videonya sampai habis dan Rizky Bilar tidak salah paham Baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Unggan dari 3D Entertainment soal terima kasih untuk 1 juta viewersnya ya Lagu terkesan Lesti Kejora Kita lihat captionnya Terima kasih untuk support luar biasa di single terbaru Lesti Kejora terkesan Yang mencapai 1 juta viewers dalam waktu kurang dari 2 hari setelah tayang Sempat menjadi trending 1 di youtube Indonesia dan sampai hari ini masih menjadi trending 1 youtube for musik Terima kasih officialized lovers Indonesia officialized lovers Indonesia dan semua pecinta musik dan dud Yang udah suka sama lagu terkesan Lesti Kejora ya Masya Allah Alhamdulillah ya sahabat banyak yang suka sama lagu Bunda Lesti ini Ada banyak komentar di unggahan 3D Entertainment mengatakan Masya Allah Alhamdulillah lagunya enggak bosen-bosen dan bikin terkesan-kesan katanya nih Masya Allah ya Keep streaming untuk kalian nih para pecinta lagu Bunda Lesti Kejora Lagu terkesannya Dan dimana kita lihat tunggal dari L2W nih Soal open iuran nih ya Untuk kado spesial untuk BBL ya Kita lihat captionnya Seperti biasanya L2W mengadakan kegiatan open iuran untuk Ulta Al Fatih Bilar Dan serangkaian kegiatan sosial lainnya sebagai bentuk syukur kelahiran BBL Yang mana kita lihat captionnya Untuk menyambut kelahiran BBL yang kedua tahun Tepat tanggal 26 Desember 2023 nanti Iuran dibuka dari hari ini ya 21 Oktober 2023 Sampai 5 Desember 2023 Maka L2W punya beberapa agenda sosial Dan agenda pemberian kado ulang tahun Yang mana diantaranya Yang pertama berbagi makanan untuk anak yatim Yang kedua berbagi sembako untuk duafa Yang ketiga berbagi mukena untuk janda-janda Dan yang kelima Berbagi peralatan sekolah Yang keenam kado spesial untuk BBL Sama seperti tahun lalu Bismillah di momen tersebut Bisa menjadi berkah dalam membantu sesama Insya Allah ya Kalian untuk informasi lebih lanjut Bisa DM akun Instagramnya l2w.id Ya sahabat Bismillah Semoga lancar dan juga sukses ya Kabar berikutnya kita lihat nih Ada Ungan mengatakan nih catat tanggal dan jamnya ya guys Ada Una dan Abang nih di Mentari TV Nih ya catat tanggalnya Una Lesi Kejora dan juga Abang Fati Akan hadir dalam acara Istimewa ya Atas peringatan 1 tahun Mentari Televisi ini sahabat ya Kita lihat nih untuk tanggalnya Yaitu Kamis 2 November 2023 Live pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Di channel televisinya Mentari TV ya Televisi khusus anak-anak tersebut Masya Allah kita tunggu nih Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah Abang ada di televisi khusus anak-anak ya Pokoknya siap nonton katanya nih ya Yang belum punya nih channelnya Segera dicari channelnya untuk melihat Abang Fatih ya Berikutnya kita lihat ada Ungan dari Ami Award Yang sudah mengumumkan semua nominasi-nominasi ya sahabat Di ajang Ami Award 2023 di kategori yang berbeda Disini Lesi Kejora masuk dalam 3 kategori ya sahabat Yang mana disini Masuk dalam kategori penata musik dangdut terbaik Ada Yusuf Tojiri dengan lagu Sekali Seumur Hidup Dan untuk kategori pencipta lagu dangdut terbaik Disini ada Adibal Syahrul Dengan lagu Sekali Seumur Hidup ya Dan untuk kategori selanjutnya Disini ada kategori artis solo dangdut kontemporer terbaik Disini ada 2 lagu Lesi Kejora ya Yang masuk di Ami Award Yaitu lagu insan biasa dan lagu Sekali Seumur Hidup ya sahabat Lesi Kejora bersaik dengan Faul Gayo, Aulia dan juga Selfia Maya dalam kategori artis solo dangdut kontemporer terbaik Bismillah Bismillah Rezeki Ibu Nalesi Kejora ya sahabat Memenangkan dalam ajang Ami Award 2023 tersebut Dan kita lihat nih unggahan dari Oma Inul Daratista mengunggah posi nganian nih yang lagi cium gemes Abang Fatih Masya Allah nih Oma Inul sampai gemes sama si Abang ya Dalam caption Oma Inul mengatakan scroll-scroll tiba-tiba jadi kangen bagi premium ini Ayangnya Oma, aku kangen cucu, colek emaknya Lesi Kejora Masya Allah lagi kangen nih Oma Inul sama ayang Fatih Ada banyak komentar di unggahan, Oma Inul ini mengatakan Masya Allah cucu premiumnya Oma Inul Memang gemesin kok bun baby L Masya Allah gue juga pasti kiss Abang Fatih kayak Oma Inul Gemes katanya ya saking gemesnya di uyl-uyel tuh ya Abang berikutnya kita lihat ada unggahan yang mengatakan congratulations yuk mendekati 70 juta ya guys Streaming terus nih lagu Bunda Lesi Kejora sekali seumur hidup Yang sudah mencapai 69 juta kali ditonton Masya Allah luar biasa Alhamdulillah Ada banyak komentar di unggahan ini ya Yang mengatakan Masya Allah Alhamdulillah tetap streaming terus Masya Allah Tawaraka Allah Alhamdulillah gasken ya Streaming lagi lagu Bunda Lesi Kejora Yang mana kita lihat nih ada unggahan dari fanbase Lesla Lovers Yang mengatakan Ini jujur loh Oma Inul yang bilang karena sering ketemu Abang Dan emang Masya Allah Abang tuh pinter dan gemesin Cucu premium Masya Allah ini terkait Oma Inul yang mengatakan Abang Fatih itu anak yang pinter katanya ya Enggak peres katanya nih Masya Allah di setiap vlog-vlognya Ia melihat tidak banyak editan nih untuk konten Abang Fatih Masya Allah karena Abang Fatih itu pinter banget Dan semua makanan itu dimakan sama Abang Fatih Kata Bunda Lesi Biar gak gampang sakit katanya nih Masya Allah Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah Tawaraka Allah makanya Kami sebagai fan semakin cinta dan sayang Ama Mbul Al-Fatih Pementer lain juga mengatakan bener banget Kita bisa lihat walaupun hanya di sosial media Tapi sudah terlihat kepinteran dan kecerdasannya Mudah menangkap apa yang disampaikan Masya Allah anak yang humble dan menyenangkan Saya selalu Leslar Family ya Allah selalu menjaga kalian di setiap harinya Dimanapun kalian berada Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari Lesi Kejuara Yang mengatakan persiapan launching terkesan Bersama MS Glow Beauty dari Kashandi Purnama Sahari Nih para sahabat ya di unggahan Bunda Lesi Kejuara sebelum launching lagu terkesan Ia bermain ya bersama anak tercinta nih Lanjut ya make up nih Make up sambil ditemani oleh si abang ganteng Abang Al-Fatih Lanjut una Lesi Kejuara nih Masak ya untuk suami tercinta nih Para sahabat Masya Allah Ya una Lesi ini paket komplit ya Masya Allah tabarakallah nih Sebelum launching una Lesi Kejuara Nyempatin masak dulu untuk suami tercintanya Ada banyak komentar di unggahan Ini yang mengatakan Masya Allah Una masih menyempatkan masak dulu Katanya nih Masya Allah Komentar lain juga mengatakan Masya Allah tabarakallah Lesi mau live Nyiapin makanan buat suaminya dulu Katanya nih Masya Allah tabarakallah Una sebelumlah menyiapkan makanan buat suami tercintanya Harmonis terus Lukun selalu langgang sampai menua bersama Amin ya robal alamin Berikutnya dimana kita lihat nih Ada acara Indonesian Movie Actor Award 2023 ya sahabat Acara bergensi ini menampilkan Beberapa ataupun banyak artis-artis papan atas Di para sahabat ya Catat tanggalnya karena ini ada bunda lesi Yaitu tanggal 31 Oktober 2023 ya Hari Selasa Yaitu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Live di studio RCTI ya sahabat Di unggahan RCTI tersebut Di sini ada Lesi Kejora nih Yang juga ikut memeriahkan Dalam acara bergensi tersebut Wah Masya Allah ditunggu banget ini mah ya Kehadiran bunda Lesi Kejora di studio RCTI Masya Allah makin gak sabar tentunya ya sahabat Dan ini mari kita lihat di unggahan dari Riza Shah Yang mengunggah postingannya bersama Lesi dan juga Rizky Bilar Di Dusun Konco ya Di sini Riza Shah mengatakan dalam captionnya Terima kasih buat Leslar udah mampir ke Dusun Konco Sukses juga buat Lesi Kejora atas single terbarunya Terkesan Masya Allah ya Sukses usahanya untuk Riza Shah Sahabat dari Papa Rizky Bilar ini Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah itulah teman saling support dalam kebaikan Katanya Nia Alhamdulillah nih udah trending 1 umum Dan trending 1 untuk musik ya sahabat Masya Allah keren banget ya Untuk Leslaw Entertainment, 3D Entertainment Dan juga Lesti Kejora Rizky Bilar Dan ini kita lihat ya para sahabat Ada unggahan mengatakan di balik konser Bunda Lesti dan juga Ildivo ya Masya Allah Di sini dalam wawancaranya Rizky Bilar menjawab pertanyaan wawan ya Terkait konser Ildivo ya Dengan spesial performance Lesti Kejora Di sini Rizky Bilar mengungkapkan bahwa Biasanya waktu itu ada kenalan Rizky Bilar Yang menawarkan untuk Lesti Kejora nih ya Duet bersama Ildivo Dia menyebut bahwasannya Ildivo adalah Salah satu band ternama dari Perancis ya Yang mana grup vokal ini Pernah berduet dengan Celine Dion ya Yang udah mendunia Rizky Bilar juga mengatakan bahwasannya Saat itu Lesti merasa takut ya Takut gak bisa katanya nih Dan di sini Rizky Bilar pun Menyemangati Bunda Lesti Kejora Untuk berduet bersama grup vokal Ildivo tersebut Karena suatu kebanggaan tersendiri ya Juga bisa berduet dengan Ildivo Karena gak semua penyanyi Indonesia Bisa dapat kesempatan untuk berduet Dengan grup vokal dunia tersebut Masya Allah ya Bangga banget dengan Bapak Rizky Bilar Yang selalu mendukung karir dari Bunda Lesti Kejora tersebut Masya Allah luar biasa Ada banyak komentar diunggahan ini Mengatakan please ya Dengerin yang selama ini bilang Dia iri atas kesuksesan istrinya Wong dia yang bikin istrinya lebih maju lagi Komentar lain juga mengatakan Masya Allah the real support istri banget Sukses dan sehat selalu ya bang Bahagia bersama keluarga kecilnya Komentar lain juga mengatakan Masya Allah baru tahu Kalau duet Lesti yang ini Karena supportnya Bilar Kirain mereka yang langsung hubungi Manajemennya Lesti Ternyata melalui temannya Bilar Dapat job duetnya Katanya ya Masya Allah bahagianya ya Sehat selalu Sukses selalu ya Dan sama Wotil Jannah untuk Lesti Kabar berikutnya kita lihat Dari akun Instagramnya Bang Adiska yang mengunggah postingannya Bersama Rizky Bilar Haris Viza dan juga Riza Shah Dalam captionnya mengatakan 10 tahun ke depan siapa yang paling banyak punya anak Kata Adiskaidi unggahnya tersebut Kira-kira menurut kalian siapa nih 10 tahun ke depan yang punya anak banyak ya Kalau menurut Wimensi pastinya Papa Rizky Bilar ya sahabat Seperti komentar datang dari akun Instagram Resti Farel Valio mengatakan Nikah dulu bang yang bertiga nanti baru bikin konsep anaknya berapa Kalau dari penerawangan Kayaknya Rizky Bilar ya Anaknya banyak Sekarang aja udah mau dua On proses katanya ya Abang Fatih pengen ada temannya Ayo cepat ke penghulu Adiskai, Haris Viza dan juga Riza Shah Masya Allah Dan yang mana kita lihat di unggah story dari Rizky Bilar Bersama at jojo.hp Dan juga ada At uungft Dan juga at vio nahan ya sahabat Yang mana disini terlihat ya Mereka nih sepertinya habis meeting nih Sahabat Rizky Bilar Masya Allah ya apapun itu Projectnya kita rakah nih Semoga sukses tentunya Namun di unggah Rizky Bilar ini Langsung dibanjiri komentar dari para fans nih Salah satunya ada yang mengatakan Ini kan yang punya mom uung ya Yang alat as itu Apakah udah ada sponsor Buat Ultah Fatih Hehehe Halo aja dulu ya kan Aminin aja ya Dari mana kita lihat ya Pada sahabat Bunda Lesi dan juga Papa Rizky Bilar Hari ini menjadi bintang tamu Dalam acara brownies nih Pada sahabat ya Spesial birthday brownies ya sahabat Masya Allah Mereka bersalaman kepada Keempat para host ya sahabat Masya Allah Dan dimana kita lihat ya Pada sahabat disini Ada sweet moment Lesi kejurah Rizky Bilar Dalam acara brownies tadi siang ya sahabat Yang Masya Allah nih So sweetnya Bunda Lesi kejurah Nyender di tangan Papa Rizky Bilar Papa Bilar juga meluk Una Lesi kejurah Yang bikin Semua para penonton ini Baper tentunya Ada banyak komentar Mengatakan Padahal tadi Belum beres Praktekin So sweetnya Kakak udah dipotong Brownies maaf So kebiasaan katanya nih ya Dan disini ada juga Momon ya Saat Bunda Lesi kejurah Menceritakan Soal kebiasaan Yang sering mereka lakukan Sebelum tidur Disini Lesi Mengatakan bahwasannya Kakak itu Kalau mau tidur Dia selalu Nyari tangan Dede katanya ya Jadi Dede suka Kebawa juga Jadi Setiap malam itu Bilangnya Selamat istirahat ya Kalau dia Juga mau tidur duluan Kakak bilangnya Kakak tidur duluan Ya sayang I love you Gitu kata Lesi kejurah Menceritakan Soal kebiasaan Rizky Bilar Sebelum tidur Masya Allah Sesweetnya Ada banyak komentar Di unggahan Ini yang mengatakan Masih sama Selalu terhibur Dan nyengir sendiri Kalau ada mereka Katanya nih Masya Allah Jodh tiljana Untuk Leslar Hanya maut Yang bisa Memisahkan Amin Ya rabbal alamin Doa yang baik Untuk Leslar Kabar berikutnya Kita lihat nih Ada unggahan Dari akun instagramnya Leslar looks Yang menggap Posingan harga Baju Bunda Lesi kejurah Ini Brand dari Nagita Slavina Harga Bajunya Saja Ini harganya Mencapai 3.250.000 Rupiah Ya sahabat Masya Allah Semoga Rezekinya Lancar Berkah Barokah Ya sahabat Dan tentunya Dilancarkan Amin Ya rabbal alamin Dan tentunya Itu saja dulu Kabar update Yang bisa Mimin Sampaikan Di siang hari ini Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sawah Bujurn Cyka Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh